Intro Halo semua ketemu lagi di channel youtube saya istri kiri kali ini saya ada mobil dari Ford nih Ford Fiesta generasi ke-7 ya generasi yang paling terakhir gitu jadi Ford Fiesta yang saya lihat hari ini dia adalah Ford Fiesta aktif ya dengan mesin bensin 1100 cc nanti saya akan cerita lebih detail soal mesinnya sedikit dari dimensi bodi dibanding generasi sebelumnya Fiesta ini lebih panjang 7 cm ya dia jadi sekarang panjangnya total sekitar 4 meteran lebih lah 4 meter 10 kalau gak salah jadi emang lebih panjang dari generasi ke-6 ya sebelumnya ya Ford Fiesta ini disini bersaing ketat dengan Peugeot 2008 tentu saja dan juga sitikar-sitikar yang lain ya di Eropa untuk generasi ke-6 nya ini Ford Fiesta ini meraih posisi yang paling banyak penjualannya di Eropa ya khusus di Eropa Fiesta ini paling laku gitu untuk generasi ke-6 gitu jadi lumayan sukses sih Ford Fiesta ini di Eropa ini yuk kita lihat di bagian depan dulu sedikit jadi untuk yang tipe Ford Fiesta yang saya pakai hari ini dia lampu utamanya udah dilengkapi dengan projektor ya di bawahnya udah lihat ada lampu kaputnya lampu DRL nya ada disini nih ngelilingin gitu bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya memang ada perubahan sedikit di bagian lampunya dia lebih cantik untuk pelek atau bannya yang saya pakai ini dia ukurannya adalah 17 inci ya dia profil bannya 205 45 17 gitu dengan warna peleknya jaman sekarang nih 2-tone gitu tapi bagus sih mungkin kalau warnanya hitam semua bakal lebih bagus lagi kita bisa lihat aktif siapunya disini juga ada lampu sen juga dengan lampu sen dia nggak niru mobil-mobil lain ya dengan pakai chrome disini ya warnanya hitam lumayan bagus sih ada sedikit warna silver disini nih bagian bawahnya bagian belakang juga ini juga satu-satu perubahan yang lumayan mencolok ya dibanding generasi sebelumnya jadi lampunya kan kalau generasi sebelumnya dia agak vertikal gitu sekarang lebih ke horizontal gitu lihat agak lebih memanjang ke sampingnya gitu jadi lampu kecilnya tentu saja sudah LED ya dan juga ini lampunya untuk lampu mundurnya masih lampu bohlam biasa kita lihat juga ada sensor parkir nih cuma dia belum dilengkapi dengan lampu mundur oke kita lanjut ke dalam yuk kita tunjuk dulu kuncinya ini seperti ini dia belum keyless entry ya masih kebukaan biasa tapi dia sudah auto folding atau retract spionnya ini kita lihat yang saya pakai ini dia masih belum pakai kulit ya dia masih kain biasa tapi dia ada aksen warna gitu bagus disini juga belum melapisin kulit ini ada lampu untuk door lampnya ini yang mana sekarang jarang banget ini mobil yang baru-baru pakai ini ini masih keras sih bahannya kita lihat ada pengontaran lampu nih disini untuk kabut depan untuk belakang disini juga ada tombol untuk cross control ya untuk instrument casternya dia masih menggunakan jarum ya coba saya jalankan dulu coba ada disitu bagian tangannya ada layar MAD yang cukup lumayan cukup lumayan banyak informanya disitu ini juga mulai dari jok sambung pengaman ada kilometer juga ada meter lumayan lumayan lengkap informasinya disini ada tempat-tempat untuk poloma untuk please control juga ini untuk tempat telepon ada juga mengatur informasi di layar multimedia layarnya juga bagus ya ini sih tersedia banyak fitur juga Ford juga terkenal lumayan fiturnya banyak banget ya bisa konik ke iPhone bisa aplikasinya juga settingnya juga banyak seperti itu untuk GPS nya untuk navigasi nya sendiri dia lumayan sih tadi saya coba dengan GPS ini dia nggak terlalu banyak delay gitu ya dia cukup lumayan cepet gitu dan bagus sih dan akurat di sini juga ada aksen warna nih kayak gold gitu menyesuaikan dengan corak jok Dr. Trim di piangan handoff itu juga ada ada warna juga di sini juga ada di sini juga ada di sini juga ada di sini ada pasien lapis kayak plastik kayak ke macam karbon gitu tapi palsu nih aslinya sendiri dia masih sebelum doblosan ya tapi dia udah tombol-tombolnya udah modern banget ini ini 6 kecepatan manual mesinnya sendiri dia 3 silinder ya 1100 cc nanti saya lihat dalam mesin ya di sini tambah tombol echo disini juga ada untuk automatically kalau mati mesin kalau punya 4 bahan bakar ini ada cup holder disitu disini juga ada ada corokan juga font kayak gini dalam corokan juga gitu block boxnya dia belum ada lampu ya ga terlalu besar juga disini ada lampu kabin ya ada pake LED gitu ini mirror juga ada pake lampu sebelah sini juga sama sekarang kita lihat jok penumpang bagian belakang belakang dia belum power window ya dia masih standar banget lihat makanya ini juga ada plastik yang dilapisi dengan kain seperti dorthin yang di depan untuk peluang bagian belakang dia sama persis generasi sebelumnya ga terlalu luas banget terutama untuk penumpang di bagian tengah tentu saja agak terlalu sempit tapi cukup lah untuk city car seperti ini lihat bagiannya yuk bagiannya sendiri sudah lumayan dah hampir 100 liter apalagi kalau jok depannya dilipat gitu terambah besar lagi disini ada ban cadangannya tuh sama kit untuk derek juga ban cadangannya sendiri dia 14 inci ya dengan profil ban 175 65 seperti itu lampunya sendiri sih ya unik sih emang ini bagus banget ya Toyota Yaris juga hampir sama lampunya sekarang dia agak lebih ke horizontal gitu yuk sekarang kita lihat mesinnya kita nyalakan dulu mesinnya aja dulu ini mesinnya dia belum pakai hidrolik ya ini mesinnya 3 silinder ya 111 cc dengan tenaganya 85 daya fuda lah dengan torsinya kalau gak salah 130an gitu walaupun 3 silinder emang katanya disini agak seperti ciri khas di gas silinder ya dia lumayan goyang gitu ya tapi dibanding mobil lain saya ngerasa getarannya tuh gak terlalu masuk ke dalam gitu gak terasa banget di dalam gitu itu bagus ya ada Ford ya eee tentunya mobil Citroen atau mobil lain yang 3 silinder yang city car gitu saya ngerasa eee getarannya tuh sampai ke dalam gitu ini bagus sih gak terlalu masuk menyampek ke dalam kabin gitu gitu getarannya tuh walaupun seperti kalian bisa lihat kalau lihat tidak langsung di mesinnya getarannya lumayan lagi ciri khas 3 silinder banget lah seperti itu jadi itu aja kita lihat nih di daerah lightnya terang banget jadi itu aja temen-temen video review dari Ford Vesta ini generasi paling akhir generasi ketujuh untuk tipe aktif ya dengan mesin 1100 cc sampai ketemu lagi di channel youtube saya di video berikutnya mudah-mudahan bermanfaat video kali ini sampai jumpa ciao